Dan inilah Kutsin Teyong yang tentunya harapan besar bisa membawa Indonesia ke kacah internasional semakin tinggi dan tinggi lagi. Baik pemirsa RCTI dimanapun ada berada tentunya kita akan melihat pertandingan di babak pertama tentunya antara Indonesia. Publik menunggu gaya bermain penampilan kita agresif dan tidak melakukannya dan sudah minim melakukan protes-protes. Itu yang ditunggu oleh publik bahwa ada perubahan di tim nasional ini. Dan yang sangat menarik adalah tim nasional Indonesia di Rapiala Dunia ini memiliki usia rata-rata 23 tahun lebih Bung. Ini sebuah pencapaian yang cukup menarik Bung Maru. Ini yang dikatakan oleh pelatih Sintayong kepada media ketika sesi Jumpa Perja mengatakan bahwa ketika dia memberikan para pemain muda tujuannya adalah untuk mempersiapkan tim ini dalam waktu jangka panjang. Bukan hanya dalam satu turnamen tapi kemudian bagaimana tim ini juga cukup kompetitif nantinya. Bisa melarikan pemain-pemain yang bisa menjadi tulang punggung tim dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang. Karena itu kita lihat ada pemain-pemain muda, mayoritas pemainnya justru berusia masih di bawah 23 tahun. Bahkan ada seorang hoki caraka yang masih berusia sangat muda. Tampaknya Hakimi sudah mampu. Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Group F akan berlangsung di Basra International Stadium Irak pada hari ini pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Fans Garuda dapat menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia melalui siaran langsung RECTI dan juga live streaming di Vision Place ya. Pada pertandingan ini Irak jelas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan ketimbang Timnas Indonesia. Namun meskipun unggul di atas kertas, tak menjamin bahwa skuad asuhan Jesus Kasa bakal mengalahkan Garuda. Justru sebaliknya skuad besutan Shin Taeyong itu berpotensi membuat tim Singa Mesopotamia berubah menjadi kucing. Pasalnya Timnas Indonesia sudah bertekad untuk bisa membawa pulang 3 poin dari Irak. Skuad Garuda siap menjalankan instruksi dari pelatih Shin Taeyong demi meraih hasil maksimal. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong telah mempersiapkan strategi khusus jelang jumpa Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia pun menegaskan tidak gentar menghadapi Irak meskipun memiliki rangking FIFA lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun menargetkan Jordi Ahmad dan juga kawan-kawan untuk dapat meraih kemenangan pada pertandingan kali ini. Pasalnya kemenangan melawan Irak akan sangat penting bagi Ahmad. untuk meraih hasil positif pada pertandingan selanjutnya. Shin Taeyong pun mengaku optimis Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan kontra Irak. Prediksi Mimini, Timnas Indonesia akan menang dengan skor akhir 2-0. Kalau prediksi kalian bagaimana sob? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.